Pemirsa sejumlah warga di Menteng, Jakarta Pusat, emosi hingga terlibat adu mulut dengan petugas Sudin Perhubungan. Warga tidak terima terkait aturan Derek paksa kendaranya atas perda perparkiran. Pria pemilik kendaraan ini, emosi, lantaran kendaraannya yang terparkir di bawah jalan Cilacap, Menteng, Jakarta Pusat, jadi sasaran penderekan paksa petugas Sudin Perhubungan. Ia menilai petugas tebang pilih dalam lindak para pelanggar. Sebab di depan pola sekmenteng banyak kendaraan parkir sembarangan namun tidak pernah diderek. Meski sudah terlibat adu mulut dengan nada tinggi, namun usahanya tetap sia-sia. Aksi protes juga dilayangkan seorang warga lainnya yang juga terjaring Razia. Pria ini bahkan mengajak petugas untuk berdebat terkait perda tentang perparkiran. Di mana seharusnya petugas memberikan batas waktu hingga 15 menit bagi pemilik untuk memindahkan kendaraannya. Namun, petugas justru tak mengindahkan aturan tersebut. Dengan tetap melakukan penderekan, meski pengemudinya masih berada di dalam mobil. Penindakan, pemindahan kendaraan dengan cara diderek itu bukan satu-satunya cara. Dan itu adalah upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh disuruh. Ada pengecualian-pengecualiannya. Kenapa itu upaya terakhir? Artinya kan ada upaya-upaya lain dulu yang harusnya ditempuh, Pak. Nah, dari sebelumnya kita perlu jelaskan ya. Dan di lokasi ini kita sudah pernah melakukan penindakan. Dan sebelumnya sudah pernah kita kasih pelonggaran supaya besok-besok, supaya enggak kasih di sini lagi. Tapi kenyataannya masih ada di sini kendaraannya yang berparkir dan sudah ditinggal sama pemudinya dan mesinnya mati. Pada rahasia kali ini, petugas berhasil menjaring tiga kendaraan roda empat yang selanjutnya dibawa ke lapangan parkir Irti Monas untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi denda tilang maksimal sebesar 500 ribu rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INJIS melaporkan. Terima kasih.